Coba cek dalam sejarah, pernahkah ketika disebut Kulia Ayuhal Kafirun tiba-tiba Abu Jahal mengatakan, Apa? Silahkan cek. Gak ada Abu Lahab tiba-tiba membawa pedang, langsung mengancam. Muhammad, jangan coba-coba panggil saya kafir. Karena memang konteks itu tepat dan tidak ada ketersinggungan di situ karena kalimatnya halus. Kulia Ayuhal Kafirun dari kata kafar, kafara, yang tertutup, yang menutup diri, yang belum bisa menerima apa yang disampaikan. Sopannya sekali. Katakan, hey, orang-orang yang masih menutup diri, belum menerima apa yang mau disampaikan. Saya sampaikan. Sopannya ketika Al-Quran memperkenalkan interaksi orang Islam dengan non-Muslim di sekitarannya, ada tentang istilah teologis disebut dengan kafir, ada istilah-istilah sosial disebut dengan ahlal kitab. Bahkan ada kalimat-kalimat yang menunjukkan makna khairul muslim, non-muslim. Kapan kata non-muslim digunakan, kapan kata kafir digunakan, kapan kata ahli kitab digunakan, ada tempatnya. Dan gak bisa semua dipukul rata. Terima kasih. Terima kasih.